Intro Menjelang peringatan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Utara yang ke-10 pada 21 Juli mendatang, pemerintah Kabupaten Lombok Utara akan menggelar serangkaian kegiatan. Acara yang akan dihelat bersamaan dengan Hari Keluarga Nasional ke-25 ini secara resmi dimulai pada tanggal 16 Juli kemarin. Kegiatan dimulai tanggal 16 dengan serah terima Bandara Pataka KLU dari Bupati ke Kasatpol PP. Nantinya, pataka itu akan diarak dan diinapkan ke semua kecamatan. Kegiatan lain yang akan digelar yaitu senam dan gerak jalan sehat hingga konvoy kendaraan operasional seluruh OPD serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Khusus konvoy kendaraan akan mengambil start di terminal Teluk Nara dan finish di lapangan tiuk tatak tunak Tanjung. Selain itu, masih banyak kejutan-kejutan yang disiapkan karena secara teknis hut tahun ini berbeda dengan sebelumnya. Tama yang diangkat kali ini yaitu dasar warsa KLU berkah dan maju. Kutian ke-10 atau dasar warsa ini menjadi momentum kita untuk yang pertama yang melakukan evaluasi terhadap perjalanan 10 tahun Kabupaten Utara ini. Tentu banyak kekurangan-kekurangan dalam aspek pelayanan kita dan insya Allah kekurangan itu menjadi pupuk bagi kita untuk terus melakukan hal-hal yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Utara. Terkait harganas ke-25, Kabupaten Lomba Utara juga ditunjuk oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai lokasi pusat kegiatan. Dalam harganas tersebut akan diselenggarakan salah satunya lomba mewarnai yang akan diikuti 100 anak yang akan dihilat di gedung serbaguna gondang Kecamatan Gangga, seminar keluarga berencana, dan lain-lain. Dari Lomba Utara, Nusa Tenggara Barat, Arismonandar, GetTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!